assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai tisa lovers welcome back again to channel tisa update ya di kesempatan kali ini Bang Min hadir pastinya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aal Shad dan Katir Andini tapi jangan lupa untuk selalu keep support Bang Min terlebih dahulu dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya semangat dong menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple tisa untuk kalian semua pastinya Baiklah langsung saja guys kita cek apa saja info menarik dan terbaru dari Aal Shad dan katiti pada kesempatan kali ini ya cek it out masih seputar video tiktok yang di-update oleh Katir Andini di kesempatan kemarin malam kali ini edisi Instagram al-shad Ahmad Andini yang merepost update-an video tiktok tersebut yang yang kiri itu Biport sebelum terkena efek nah dan yang kanan ini nih guys sudah berwujud Enim atau kartunya Jepang tuh Katir Andini maupun Aal Shad hehehe tertulis caption t-set joints filter Enim on tiktok oleh Instagram al-shad Ahmad Andini jika kalian lihat dan perhatikan guys dimanakah video tiktok tersebut diambil kalau melihat dari cermin yang di belakangnya Katir Andini bersama dengan Aal Shad dipastikan itu di kediaman Katir Andini yang berada di BSD bumi serpong damai ya Oke kita cek kolom komentarnya yuk apa saja komen-komen menarik yang dituliskan oleh para ratisa lovers tentunya serbinar sih 079 ini pasti yang depan rumah Aal Shad ditabrak bus dan baru muncul sekarang dijawab oleh septian yang skor 23 kayaknya semalam deh kan bukan pasti yang rumah kaal Shad itu sepertinya ini baru saja diambil pada kesempatan kemarin malam ya lagian juga happening happening happeningnya filter Enim seperti ini baru beberapa hari kok guys mbahir selen anjrit Adam no motoliet couple mahal ikhilang ke selawase zilkinis disini ye akhirnya tisen muncul juga inilah gambaran seorang kpopos pacaran dengan seorang wibu tulisnya kpopos pelan-lahan dari Korea bergeser ke Jepang ya guys sekarang geser ke Instagram plus 62 music festival disini ditampilkan gambar dengan keterangan tebak lagu coba kalian perhatikan lirik lagu yang ditampilkan cuplik aja oleh Instagram tebak lagu ini bila cinta ini tanyata jangan engkau beri harapan sudah cukup kini kusadari terlalu cepat jatuhkan hati sempat kau bersikap seolah sandaran jiwaku namun pada akhirnya kalau itu jangan ditanya lagi ya guys lirik lagu dari siapa dan lagu apa pastinya milik hati Radini dong lagu Mbak Merin merasa indah ya plus 62 music festival juga menambahkan caption di update-an Instagramnya tebak lagu pada tahu nggak sih inilah lirik lagu siapa kalau yang sudah tahu coba bantu mimin jawab di kolom komentar kalau yang belum tahu coba googling deh biar nanti pas nonton nyanyi bareng dan melo bareng tulisnya wah kalau ini tidak usah terlalu banyak tulis kenapa dari khatiran ini di kolom komentar plus 62 music festival tersebut ya guys karena kenapa ini tinggal nunggu pengumumannya saja dari Instagram plus 62 music festival bahwa khatiran ini akan tapi sebagai salah satu line-up yang ada di event music ada di kotor banjarmasin Kalimantan nih tapi walaupun mau meramaikan kolom komenternya tidak masalah kok kalian kan serbu saja kolom komentar Instagram plus 62 music festival tersebut dengan menuliskan dan langsung tag Instagramnya katiara andini sebanyak mungkin salah satunya Instagram lagi anggera ini juga ikut meripas update-an dari plus 62 music festival ini dengan caption siapa nih yang udah lambat menungguin tiara kebanjarmasin ramaikan you Hai guys tahun 2023 mamanya sel harus on the way ke tanah burneo Kalimantan ya dan salah satu jepers 62 music festival ini yang ada di kota banjarmasin Kalimantan dong Hai apa yang telah kita kerjakan selama satu bulan full melalui situsnya langit musico ID dan juga aplikasi RCTI plus yang telah mengumpulkan angka sekitar 4.900.000 jumlah pon untuk album of the year Indonesia Music Awards 2022 pada malam hari ini akan terjawab semuanya ya guys karena kenapa akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi RCTP RCTI masuk Bami untuk Indonesia Music Awards 2022 hostnya dipendu oleh Robby Purba dan Astrid nih guys Kamis 8 Desember 2022 pukul 215 waktu Indonesia bagian barat live di studio studio RCTI jadi malam hari ini ya untuk album of the year sekatirani nih yang telah kita kerjakan beberapa bulan ini untuk absen jari for setiap harinya di aplikasi RCTI plus maupun situsnya langit music semoga berbuah manis nih Bismillah tiarani nih untuk album of the year-nya Indonesia Music Awards 2022 jika nanti malam pukul 21 15 akan ada Indonesia Music Awards atau Ima guys kateran ini juga malam hari ini akan tampil Lisa warna lain festival ya sesuai dengan apa yang Bang Min katakan di update sebelumnya dan pertama situasi terkini dari Bang Min ini update-an dari Bang Ben silaban tim edisional band dari Katia Radini sekitar pukul 5 tadi ya guys Bang Ben bersama dengan tim rombongan edisional band lainnya sudah berada berada di and bandara internasional Soekarno-Hatta menaiki maskapai Batik air tentunya menuju ke kota Padang dong tim edisional band untuk sawarna lain festival ya guys ini update-an dari tim edisional band Katia Radini bagaimana dengan dirinya sendiri dan ada kejutan nih tata-tata ini dia kejutannya update dari Katia Radini terpantap baru saja berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta entah satu penerbangan atau tidak dengan tim edisional band-nya tapi sepertinya beda ya guys terlihat siapa tuh yang muncul di update dan Instagram storynya Katia Radini ada al-shadong menggunakan kubuk bear kubuk beruang milik Katia Radini pertanyaannya ini hanya nganterin atau ikut serta menjadi PA personal asisten dadakan untuk Katia Radini di sawarna lain festival Bagaimana menurut kalian hanya nganterin atau memang benar-benar kita nemenin Kakia Radini untuk sawarna lain festival hari ini di kota Padang dan patahuan terkini dari Bang Min update Instagram story dari Bang Ben silapan yang mereka sudah landing di Bandara Internasional Minang kabau di kota Padang nih guys untuk update-up update lainnya dan semoga saja ya memang benar ya al-shadong tidak hanya nganter tapi ikut serta untuk sawarna lain festival hari ini pastinya semoga saja akan ada pulang supan pihak-pihak jalur paparazzi atau jalur kidukan dong Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan kali ini dan Bang Min akan segera kembali dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya tetap stay tune di channel setistir update see you the next video Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh